Pemirsa kurang dari 2x24 jam petugas kepolisian berhasil meringkus 8 orang tersangka pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi pada kamis malam lalu di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung. Kasus pengeroyokan hingga menewaskan seorang warga kampung Lewengkaleng, Desa Pengauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung akhirnya terungkap. Kurang dari 2x24 jam petugas kepolisian Satres Krim Polresta Bandung berhasil menangkap 8 orang tersangka yakni 2 orang di kawasan Majelaya, Kabupaten Bandung, sedangkan 6 orang lainnya di Kabupaten Bandung Barat. Menurut Kapolresta Bandung Kombespol Kusworogowo, pengoroyokan hingga menewaskan korbannya ini bermula dari masalah yang diduga rebutan lahan parkir antara korban dengan salah seorang tersangka berinisial WG sejak bulan Januari 2022 silam. Masalah yang sempat meredah karena sudah cukup lama justru berlanjut ketika keduanya bertemu pada kamis siang lalu saat korban hendak membeli pakan burung. WG yang masih menyimpan dendam kemudian mengajak 7 orang temannya untuk mengeroyok korban. Korban sempat mendapat tusukan senjata tajam dari salah satu tersangka bahkan tak berhenti di situ. Korban yang sudah tak berdaya kemudian sempat dibawa berkeliling oleh para tersangka dengan menggunakan 4 sepeda motor. Bahkan tubuh korban sempat dilindas oleh sepeda motor salah satu tersangka. Korban meregang nyawa pada Jumat dini hari setelah sempat dibawa ke rumah sakit. Berawal dari sejak bulan Januari 2022 sudah ada persisihan antara korban dengan tersangka yang inisialnya WG. Kemudian berdasarkan itu berlanjut sampai dengan korban melarikan diri hingga pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022. Tepatnya pukul 20.00 itu bertemu. Yang sebelumnya adalah WG dengan korban ini bertemu di siang hari. Kemudian terjadi persisihan kembali yang pada sore harinya Tersangka inisial WG ini bicara dengan teman-temannya sehingga menyulut emosi teman-temannya tujuh yang lainnya sehingga bergelapan. Sehingga pukul 20.00 bertemulah perpapasan antara bergelapan ini dengan korban. Sehingga terjadi perkelahian dan terjadilah perpenganyian yang dilakukan secara bersama-sama ini Ada yang berperan sebagai yang memegangi korban, ada yang melakukan pemukulan, ada yang melendangi punggung Dan ada yang melakukan penusukan kepada korban yang mengakibatkan luka tusuk. Kini kedelapan tersangka pelaku pengoroyokan tersebut mendekam di balik jeruji Polresta, Bandung Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.